Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Minggu ini adalah minggu yang keempat Sesudah Pasca atau sesudah kebangkitan Kristus Judul firman Tuhan pada pembacaan kita dalam minggu ini Adalah bukan Gembala Upahan Atau Tangia Tomangkambi Sumaro Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Pembacaan firman Tuhan yang kita baca secara bersama-sama pada pagi hari ini Ada empat bacaan Yaitu dari Masmur, kisah para Rasul Pertama Yohanis dan Yohanis Kalau kita melihat bacaan-bacaan kita pada pagi hari ini Semuanya menggambarkan tentang bagaimana menjadi Gembala-Gembala yang baik Baik dari Masmur Dari pertama Yohanis dan Yohanis Maupun para kisah Rasul Tentang sejarah pelayanan Petrus dan Yohanis Bagaimana mengembalakan domba-domba Dalam sepanjang kehidupan mereka Sebagai Domba-domba Tuhan Kalau kita melihat dari Masmur Dalam Masmur ini menceritakan tentang kehidupan Daud Daud adalah seorang Gembala Dan Daud mempunyai begitu banyak domba-domba Tetapi domba-domba Daud ini Ada tersebar di tengah-tengah hutan Di tengah-tengah hutan banyak binatang-binatang buas Ada wolf atau serigala Ada lion Atau singa Lion ini bahasa Inggris Bukan lion pesawat ya Karena tidak ada pesawat di tengah hutan Tapi lion itu diambil dari kata singa Air lion artinya Singa udara Kalau kita melihat di gambar lion itu ada pesawat Ada gambar lion kayak mau melompat itu singa Itu diambil dari situ Artinya Lion itu adalah singa Udara atau pesawat yang canggih Pesawat yang cepat Yang dapat membawa penumpang kemana-mana Demikian pun juga Ada namanya Binatang binatang-binatang buas Yaitu ular-ular yang orang sasa Yang dapat menelan atau memangsa Daripada domba-domba maupun manusia Yang bisa ditekam dan bisa ditelan Secara utuh Daud pun melihat kondisi dan keberadaan Daripada apa yang ia lakukan sebagai seorang gembala Ia sangat kuatir tentang masalah hidupnya Dalam ayatnya yang keempat disitu dikatakan Kehidupan daud itu berada di dalam lembah kekelaman Shadow of death Atau lembah kekelaman atau bayang-bayang maut Kenapa daud dihantui oleh kehidupannya Seperti orang-orang yang sudah Berada di dalam lingkungan kematian Karena kita tahu bahwa daud adalah seorang gembala Yang mengembalakan domba-dombanya di tengah-tengah hutan Yang penuh dengan binatang-binatang buas Bagaimana kalau daud juga yang diterkam oleh binatang-binatang buas itu Apa yang harus dilakukan Daud pun berpikir sungguh kehidupan saya ini Adalah seorang gembala yang sangat berisiko di tengah-tengah kehidupan saya Ia berpikir tentang masalah hidupnya Ia menyatakan Darkest Felix Artinya Berada di dalam bahaya maut Atau bayang-bayang kematian Masa suram ini merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi oleh daud Tetapi daud Sebagai seorang yang beriman dan berpercaya Terima kasih telah mengembalakan Tuhan dan ia tetap bersandar kepada Tuhan Bahwa Tuhan adalah gembala yang ada Karena itu daud Kalau kita melihat dalam sejarah kehidupan Dia adalah seorang gembala Tetapi pada ujungnya Ia akan menjadi seorang raja Ia menjadi raja Karena penyerahan hidupnya kepada Tuhan Bahwa sungguh-sungguh hidupnya itu Yang penuh dengan risiko Yang hidup di padang belantara Menggembalakan domba-dombanya Tapi karena Tuhan ingat tahu Bagaimana iman daud Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Sebagai seorang gembala Maka Tuhan membuka jalan Maka Tuhan membuka jalan Lebar-lebar buat daud Sehingga Ia memilih Menjadi seorang raja Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Bagi daud Tuhan adalah gembala Yang memimpinnya Memulikannya Dan terus hadir Di dalam setiap kehidupannya Dalam situasi dan kondisi apapun Dalam titik tergelap dan terendah sekalipun Tuhan hadir Di tengah-tengah kehidupan daud Karena itu Tuhan Tetap melihat daud Keberadaan daud Dimanapun daud pada saat sekarang ini Tuhan tidak pernah meninggalkan dia Dia tuntun kemana daud itu pergi Dan Tuhan tetap menjaga Ketika ada binatang-binatang buas Tuhan menghindarkan Daud dari binatang-binatang buas itu Karena Tuhan tetap melihat imannya Bahwa daud itu sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya Ke dalam tangan kuasa Tuhan Bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan Dalam pemasmur ini Menggambarkan tentang penggembalaan Dan bukan hanya di dalam pemasmur Bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan Gembala 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 Diceritakan di dalam Kitab masmur ini Adalah perjanjian lama Tetapi gembala-gembala itu Juga disebutkan di dalam perjanjian baru Yaitu sesudah Kristus lahir Kalau masmur ini sebelum Kristus lahir Tetapi korelasi bacaan kita pada pagi hari ini Menyerahkan tentang Bagaimana gembala-gembala Tuhan Yang secara langsung kepada daud Dalam perjanjian lama Dan bagaimana Gembala yang baik Terhadap Petrus, Yohanis, Paulus Dan lain-lain sebagainya Sebagai gembala-gembala Yang dipakai oleh Tuhan Dalam perjanjian baru Dalam perjanjian baru Melalui bacaan kita pada pagi hari ini Yaitu dari pertama Yohanis Pasal 3 sampai Ayat 16 sampai dengan 24 Dan Yohanis Pasal 10 ayat 18 Ayat 11 sampai 18 Juga bercerita tentang Masalah gembala Dan siapakah gembala Yang ada di dalam perjanjian baru ini Dalam kitab Yohanis Mautun Injil Yohanis Bukan lagi Allah Yang berperan secara langsung Tetapi yang ada di dalam perjanjian baru disini Adalah memakai Yesus Ketika dia sudah bangkit dari kematian Maka Allah memutus Yesus itu kembali Ke dalam dunia ini Untuk menjadi gembala-gembala Bagi domba-domba yang ada di atas muka bumi ini Siapakah domba-domba yang ada di atas muka bumi ini Domba-domba di atas muka bumi ini Adalah bapak-bapak dan ibu-ibu Dan kami semua Baik sebagai pelayan Tuhan Baik sebagai pendeta Maupun sebagai majelis Dan sebagai anggota jemaat Selua pengikut Kristus Yang ada di atas muka bumi Adalah domba-domba daripada Kristus Karena itu bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan Kalau kita melihat kondisi daud yang berada Dalam situasi Yang menegangkan Shadow of death Bayang-bayang Kepati yang menyelubungi kehidupan Bagaimana dengan kita pada saat sekarang ini Apakah juga bayang-bayang maut itu Menyelubungi kehidupan kita pada saat sekarang ini Dan apa yang kita harus lakukan Kehidupan manusia pada saat ini Tidak terlepas daripada persoalan-persoalan hidup Yang kita hadapi setiap manusia Tidak ada orang yang terlepas Daripada setiap persoalan Bayi pendeta, majelis jemaat Dan siapapun Mengalami semua persoalan Dan apakah kita membiarkan persoalan-persoalan itu Berlaku di dalam setiap kehidupan kita Orang percaya Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Kita diajak Sebagai domba-domba Kristus Yang mengalami banyak persoalan Yang mengalami banyak Liku-liku kehidupan ini Kita diajak untuk berserah Ke dalam tangkuasa Kristus Dalam Yohanes Pertama Yohanes Pertama Yohanes Ayatnya yang ke-16 Di situ dikatakan Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya Untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan Nyawa kita Untuk saudara-saudara kita Di dalam Dalam Yohanes 10 ayat 11 Dan 12 Di situ dikatakan Akulah gembala yang baik Gembala yang baik Memberikan nyawanya Bagi domba-dombanya Sedangkan seorang upah Yang bukan gembala Dan yang bukan pemilik domba itu Sendiri Ketika melihat serigala datang Meninggalkan domba-domba itu Lalu lari Sehingga serigala itu Menerkam Dan mencerai Beraikan Domba-domba itu Bapak ibu yang kekasih Dalam Tuhan Jelas di dalam Pembacaan kita Pada pagi hari ini Bahwa Yesus Kristus itu Yang sudah bangkit Dari kematian Akan menjadi pengharapan Bagi setiap orang percaya Yesus Kristus Yang telah menyalahkan maut Dan hadir di tengah-tengah Dunia ini Untuk menembus dosa-dosa kita Akan memberikan Pengampunan kepada kita Masing-masing Tetapi apakah Pengampunan itu Apakah Gembala yang baik itu Hanya hadir di tengah-tengah Begitu saja Baru kita hanya Mau menerima Begitu saja Pengampunannya Diberikan oleh Kristus kepada kita Bapak ibu yang kekasih Dalam Tuhan Kalau seseorang Memberikan barang Kepada kita Apakah itu Barang yang kita beli Apakah itu Barang yang diberikan Secara Secara Cuma-cuma Kepada kita Kita selalu Mengucapkan apa Kita mengucapkan Apa Kalau kita Diberikan barang Oleh seseorang Terima kasih Terima kasih Kita mengucapkan Terima kasih Apakah barang itu Kita beli Apakah barang itu Merupakan hadiah Bagi kita Apakah barang itu Diberikan secara Cuma-cuma Kepada kita Kita mengucapkan Terima kasih Dalam Pertama Yohanis Tadi Bacaan disitu Katakan bahwa Kristus Yesus yang telah mati Untuk domba-dombanya Dan domba-dombanya Wajib Wajib Untuk memberikan Nyawanya Bagi Sesama Manusia Yesus tidak menuntut Kepada kita Bahwa apakah Nyawa kita itu Kita harus berikan Kepada Yesus Kembali Tetapi Yesus mengetahui Apabila kita Memberikan Nyawa kita Bagi orang lain Karena Kasih itu Ada dua Kasih kepada Tuhan Dan kasih kepada Sesama manusia Artinya Kalau kita Memberikan Kasih kepada Kita Sesama manusia Maka Kasih juga Itu sebenarnya Sudah sama Untuk kita berikan Kepada Kristus Atau kepada Tuhan Karena Dua Kasih itu Dituntut Kepada Kita Bagaimana Kita Memberikan Kasih Kepada Tuhan Dan Bagaimana Kita Memberikan Kasih Kepada Kristus Dan Kasih Kepada Sesama Manusia Jadi Kalau Kita Sudah Memberikan Kasih Kepada Sesama Manusia Maka Itu Kita Sudah Sama Dengan Mengasihi Dengan Tuhan Dan Apakah Kasih Itu Bagaimana Kita Menyalurkan Kasih Itu Kepada Sesama Manusia Apa Saja Yang Berupakan Kasih Kepada Sesama Manusia Apakah Itu Hanya Berupa Harta Benda Apakah Itu Hanya Berupa Barang Apakah Itu Merupakan Jasa Jasa Bagi Seseorang Apakah Itu Merupakan Kontribusi Seseorang Kepada Sesama Manusia Bagaimana Mengasihi Apakah Berada Di Dalam Kekurangan Atau Berada Di Dalam Kelebihan Kita Tetap Mengasihi Satu Dengan Yang Lain Karena Itu Kasih Ini Ditutup Kepada Kita Sebagai Orang Orang Percaya Bagaimana Kita Mau Menyerahkan Kehidupan Kita Sepenuh Ini Kedalam Tangan Kuasa Tuhan Dan Menjalankan Tugas Dan Tangguh Yaud Kita Sebagai Hamba Hambanya Di Tengah Tuh Pendeta Majelisi Ma'at Adalah Hamba Hamba Yang Sudah Dipilih Oleh Tuhan Bagaimana Menjadi Perpanjangan Tangan Oleh Kristus Dan Tuhan Untuk Mengembalakan Domba Domba Di Setiap Ma'at Tuhan Dan Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Pendeta Dan Majelisi Dan Ma'at Dalam Mengembalakan Para Domba Dombanya Dalam Menjalani Kehidupan Kita Sebagai Manusia Biasa Tentunya Tidak Terlepas Daripada Kekurangan Kesalahan Dosa Dosa Dan Lain Lain Sebagainya Yang Dilakukan Dari Setiap Manusia Karena Itu Dalam Kehidupan Kita Kita Memerlukan Gembala Gembala Yang Dapat Menuntun Kita Kepada Jalan Yang Baik Contoh Yang pertama Yang saya Berikan Kepada Kita Adalah Apa Yang Dilakukan Oleh Majelis Jemaat Dan Pendeta Ketika Seorang Calon Pengantin Datang Memberitahukan Kepada Gereja Bahwa kami Akan Melangsungkan Perkawinan Kami Pada Tanggal Sekian Bulan Sekian Dan Lain-lain Sebagainya Maka Pendeta Majelis Jemaat Mengambil Satu Desisi Mengambil Satu Tindakan Apa Yang Harus Dilakukan Yaitu Mengambil Memanggil Kedua Calon Pengantin Itu Kemudian Digembalakan Atau Dibimbi Atau Dipastoral Oleh Pendeta Dan Majelis Jemaat Mengapa Isiko Ini Harus Dilakukan Karena Perintah Daripada Tuhan Bahwa Dalam Kita Mengambil Domba Kita Harus Kita Tuntun Dengan Kebenaran Jadi Kita Harus Menuntun Dengan Kebenaran Jadi Bukan Kita Hanya Menuntun Saja Begitu Tetapi Kita Harus Menuntun Dengan Kebenaran Kebenaran Itu Apa Yang Terdapat Pada Seorang Calon Pengantin Karena Manusia Pada Sekarang Ini Tidak Terlepas Daripada Kesalahan Dan Dosa Dosa Ada Juga Calon Pengantin Yang Sudah Kawin Kemudian Mau Kawin Lagi Bagaimana Risiko Terhadap Pendeta Majelis Jemaat Kalau Tidak Melakukan Kebenaran Di Tengah Jemaat Tuhan Untuk Mengembalakan Domba Dombanya Maka Calon Pengantin Itu Dipanggil Kemudian Dibimbing Kemudian Dipastoral Tentang Firman Tuhan Kemudian Majelis Jemaat Mengadakan Penyelidikan Apakah Orang Ini Sungguh Sungguh Tidak Ada Masalah Atau Tidak Kalau Ada Masalah Majelis Jemaat Akan Membentuk Tim Untuk Menyelidiki Sampai Dimana Kasus Orang Ini Kenapa Pada Saat Sekarang Ini Mau Kawin Lagi Padahal Orang Ini Sudah Pernah Kawin Majelis Jemaat Menelpon Orang Tuanya Majelis Jemaat Menelpon Kereja Dimana Ia Melangsungkan Perkahwinan Dulu Majelis Jemaat Turun Tangan Karena Ini Adalah Merupakan Suatu Risiko Jika Tidak Ada Masalah Maka Pendeta Dan Majelis Jemaat Mengadakan Pembinaan Atau Pastoral Yang Terakhir Dimana Orang Tua Yang Bersangkutan Dipanggil Keluarga Yang Bersangkutan Dipanggil Bersama Sama Dengan Pendeta Majelis Jemaat Untuk Memberikan Nasihat Nasihat Atau Arahan Kehidupan Dalam Menjalani Kehidupan Mereka Kedepan Mengapa Hal itu Dilakukan Oleh Majelis Jemaat Dan Pendeta Karena Kita Dituntut Untuk Menjembalakan Domba Domba Dalam Situasi Dan Kondisi Dalam Kebenaran Jangan Sampai Kita Membawa Domba Domba Kita Kepada Jurang Yang Jurang Kibinas Ha'a Kalau Orang Itu Kita Sudah Berkati Kemudian Datang Suaminya Atau Istrinya Keberatan Bahwa Ini Adalah Istri Saya Ini Adalah Suami Saya Maka Pendeta Dan Majelis Jemaat Bisa Dilaporkan Ke Polisi Dan Diproses Secara Yuridis Atau Secara Hukum Majelis Jemaat Bisa Dipenjara Pendeta Bisa Dipenjara Karena Bersalah Dalam Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Sebagai Hampa Hampa Tuhan Karena Itu Bapak Ibu Kekasih Dalam Tuhan Jangan Kita Pendeta Itu Mengadakan Pengembalaan Dengan Sebaik-baiknya Kepada Para Calon Pengantus Bapak Ibu Yang Kekasih Dalam Tuhan Itulah Fungsi Yang Baik Bagi Para Gembala Menuntun Domba Dombanya Kepada Jalan Yang Benar Agar Domba Dombanya Itu Tidak Sesat Domba Domba Itu Dituntun Kepada Rumput Yang Hijau Kepada Air Yang Jernih Kepada Jalan Kebenaran Supaya Dalam Kehidupan Mereka Sungguh-sungguh Menyerahkan Kehidupannya Ke dalam tangan Kuasa Tuhan Bahwa Tuhan Yang Akan Mengendalikan Setiap Hidup Orang Percaya Di dalam Kehidupannya Karena Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Dalam Tuhan Mari Kita Menyerahkan Seluruh Kehidupan Kita Ke dalam Tangan Kuasa Tuhan Setiap Rumah Tangga Kita Menyerahkan Kehidupan Kita Di Di tengah-tengah Pekerjaan Kita Menyerahkan Hidup Kita Di tengah-tengah Pendidikan Anak dan Cucu Kita Menyerahkannya Ke dalam Tangan Kuasa Tuhan Karena Di dalam Pembacaan Kita Pada Pagi Hari Ini Ada Juga Domba-domba Upahan Ketika Petrus Dan Yohanes Mengalami Pemberitaan Injil Di Yerusalem Tentang Kristus Yang telah Bangkit Dan Menjadi Juru Selamat Bagi Orang Percaya Itu Diprotes Oleh Para Imam-imam Dan Ahli-ahli Taurat Di Yerusalem Mengapa Dia Protes Karena Mereka Itu Adalah Orang Upahan Para Imam-imam Dan Ahli-ahli Taurat Itu Digaji Jadi Mereka Takut Kehilangan Tentang Upah Mereka Takut Kehilangan Tentang Gaji Kalau Mereka Kehilangan Pendapatan Maka Mereka Akan Rugi Dan Ya Kehidupan Mereka Akan Terganggu Karena Itu Ditekankan Di Dalam Timah Tuhan Pada Pagi Hari Ini Bahwa Hamba-hamba Tuhan Yang ada Pada Saat Ini Bayi Pendeta Maupun Majelis Jemaat Jangan 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 Sampai Menjadi Gembala Gembala Upahan Kalau Pendeta Ya memang Harus Digaji Karena Pendeta Itu Dia Memusatkan Pelayanannya Kepada Jemaat Dia Tidak Menjadi Seorang PNS Dia Bukan Menjadi Karyawan Perusahaan Dia Bukan Pengusaha Bukan Dia Mempunyai Suatu Penghasilan Karena Pendeta Itu Harus Digaji Tetapi Majelis Jemaat Ini Sudah Dipanggil Sebagai Hamba-hamba Tuhan Kami Tidak Terlalu Terfokus Kepada Hal Itu Karena Majelis Jemaat Ini Banyak Menjadi PNS Banyak Menjadi Pegawai Negeri Banyak Kerja Perusahaan Banyak Menjadi Pengusaha Karena Itu Kami Juga Dituntut Oleh Tuhan Bahwa Jangan Kami Menjadi Domba Domba Atau Gembala Gembala Upahan Jangan Menjadi Seperti Para Imam Imam Dan Ahli Taurat Yerusalem Karena Itu Dia Memanggil Petrus Dan Yohanes Dan Diadili Bahkan Dipenjara Karena Persaingan Di dalam Kehidupan Karena Itu Bapak Ibu Yang Kekasih Dalam Tuhan Tuhan Dan Tanggungjawab Kami Sebagai Gembala Pai Pendeta Maupun Majelis Jemaat Sungguh Mari kita Kerjasama Dengan Jemaat Bagaimana Kita Berjemaat Dengan Sungguh Bagaimana Kita Membina Kebersamaan Agar Persekutuan Kita Tetap Terjalin Dengan Baik Kita Tetap Bersekutu Bersama Sama Untuk Tetap Memuji Memuliakan Nama Tuhan Baik Di dalam Persekutuan Kita Di hari Minggu Baik Dalam Persekutuan Ibadah Ibadah Keluarga Ibadah Ibadah OIG Dan Lain Sebagainya Kita Selalu Dituntut Oleh Tuhan Bagaimana Kita Selalu Menyerahkan Hidup Kita Kedalam Tangguh Tuhan Kita Memuji Memuliakan Nama Tuhan Dalam Setiap Kehidupan Kita Menyerahkan Sepenuhnya Bagaimana Hidup Kita Dikuasai Oleh Roh Kudus Sehingga Kita Menjalani Hidup Kita Bersama Dengan Tuhan Karena Itu Mari Kita Pulang Ke rumah Kita Masing-masing Dengan Membawa Begitu Banyak Berkat Tuhan Pada Pagi Hari Ini Mengajak Kita Semua Bagaimana Kita Menjalani Kehidupan Kita Untuk Selalu Bersandar Kedalam Tangguh Tuhan Tuhan Memberkati Kita Semua Amin